Yo guys, nama gue Fiorit Gue cuma mau bilang Ya, garis besar sih cuma 2 hal Cuman Ya, gimana ya Kalau beberapa orang Mungkin bilangnya cuma istilahnya basa-basi doang sih Cuman intinya gue cuma mau bilang Maaf dan Thank you Pertama, maafnya dulu gue jelasin Karena mungkin telat sih Sekarang udah belum puasa ya kan Udah mulai belum puasa Gue ajing bikin videonya telat Cuman intinya Gue minta maaf kalau ada salah-salah Kalau ya Nggak tau sih salah gue Cuman intinya salah Ya, intinya gue minta maaf kalau misalnya ada salah-salah Mungkin Ada konten video gue yang Ya Bikin singgung atau apa Gue nggak tau deh Cuman gue berusaha se-friendly Family friendly mungkin Cuman Mungkin ada 1-2 hal Cuman tetap gue minta maaf kalau gue ada salah-salah Terus juga Thank you Ini mungkin ada di judulnya Ntar gue tulis intinya Gue udah setahun Bikin video youtube ini totalnya Cuman Account channelnya sendiri sih udah lama Udah kalau nggak salah 2 tahun mungkin umurnya ada Cuman Gue mulai upload video Di channel ini Itu setahun lalu Bulan puasa juga Kalau nggak salah waktu itu Gue inget banget Kondisinya masih Cuman punya mic Seadanya Juga suka bunyi keresek-keresek Suka Apa sih bunyi Nging Gitu intinya dulu Itu masih mic murah banget Gue inget banget Gue pake headset harga 30 ribu Cuman ada mic build-innya Kayak gini gitu kan Terus Ya jelek lah intinya Cuman Gue coba Inget banget Gue pertama kali pake Voice itu Build J Kalau nggak salah Gue itu pertama kali Terus juga Ya setelah itu Baru mulai Setelah itu Gue kalau nggak salah Nggak pake dulu Terus gue Berusaha Coba Akhirnya gue kumpulin Juga minta tambahin juga Sama Orang tua Untuk beli Kamera Untuk beli Mic Pertama gue tuh Harga yang 100 ribu Yang murah-murah Ya sebaru gue mulai Beraniin diri gitu kan Awal-awal juga Gue nggak berani Gitu kan Nggak pedi Untuk pake kamera Kayak sekarang Untuk ngomong langsung Kelu kayak gini Ya intinya Nangan mau banyak Udah setahun Gitu kan Terus juga Apa lagi ya Ingat-ingat Lama Lama Apa Terus Gue sedap Pernah Istilahnya Coba Upload terus Terus Satu video Setiap hari Satu Terus Waktu itu Closer online Masih Gue upload terus Closer 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 Bikin guide Bikin build Terus Dan sampai sekarang juga Masih banyak yang Request sih Cuman gue yang belum bikin aja Terus Ya Banyak sih Hal-hal sebenernya Mau gue bilang Cuman Intinya Thanks Yang udah support Istilahnya Baik lu cuman Nonton video gue doang Atau lu cuman Asal tinggalin like doang Soal lu bener-bener nonton Dan subscribe Gitu-gitu Cuman Intinya Atau komen Juga Kalau ninggalin komen Intinya apapun yang Lu lakuin Itu bener-bener Berharga banget buat gue Dan thanks banget Dan Apa ya Istilahnya mungkin Kalau buat Banyak orang Cuman ah Paling gak saya bahas Cuman Jujur Lu bener-bener Istilahnya Berharga banget Karena Biar bagaimanapun Lu udah ngorbanin Hal yang paling berharga Waktu Buat gue Lu udah ngorbanin Waktu lu Untuk nonton video gue Lu udah ngorbanin Waktu lu Untuk mungkin Tinggalin komen Lu udah ngorbanin Waktu lu Untuk like Intinya Lu udah ngorbanin Waktu Buat gue Dan Lu tau sendiri Waktu itu Gak bisa ditarik Lebalik Walaupun cuman 3 menit Lu nonton video gue Tentu aja Lu udah buang waktu 3 menit Buat gue Ya kan Itu juga Untuk Thanks banget Dan juga Sebenernya sih gue mau Juga Karena udah 1 tahun gini Terus gue inget Waktu dulu Gue inget-inget lagi Kenapa Gue pengen Start youtube Gitu loh Pernah Ya kerjaan banyak Gak cuman jadi youtube doang Gitu Karena Gue inget waktu itu Pertama Gue nyoba blog Memang Kondisinya dulu itu Gue Setahun yang lalu Gue nyari Gimana caranya Gue dapet penghasilan Tapi gue Gak Apa sih Istilahnya gue tetep Hobi gitu Gue tetep seneng Kamera gue yang goyang Sorry Meja gue emang mudah Jadi gue goyang dikit nih Tuh Langsung goyang Jadi gue single dikit Langsung goyang Jadi Gue pernah nyoba juga Bikin web Bikin blog Gue coba-coba Terus Seret banget Gue waktu itu Bikin blog juga Kalau gak salah Sempet bikin Kayak download Dan anime Terus Gue berhenti Karena Gue pikir Apa aja kan Karena kenapa-napa Tuh gimana Akhirnya Ah gak deh Terus Terus Berita game Game gitu Terus Susah Karena gue sendiri Kan namanya Berita game gitu Harus cari-cari Berita news Gitu kan Kalau gue kopas Di website lain Juga gak bener juga Gitu kan Gak boleh Aduh Sorry Alhamdulillah Abis sahur Terus Juga Gue Bikin Akhirnya Terus gue bikin blog Tentang guide Guide closer Gitu kan Gak nyoba Guide-nya Hasilannya Viewernya lumayan Ininya lumayan Banyak juga yang komen Minta guide gitu-gitu Cuman Berat Asli berat Bikin artikel itu Beratnya pengetiknya Terus juga Supaya maksimal Kan gue harus pakein gambar Harus pakein segala macem Beratnya disitu Gitu loh Sedangkan kalau Kepi video Gue cari tau Dan gue langsung aja Istilahnya sampein ke lo Dengan cara gue sendiri Gitu Gue gak harus mikir Ketiknya gimana ya Bahasannya Biar enak ini Ini Enggak Video gue langsung ngomong aja Gitu loh Kalau gak ngerti Lo bisa komen Gue nanya Walaupun Di artikel juga sama Cuman di artikel sebenarnya kan Kapasitasnya lebih luas Kalau gue gak ketik Gue gak Ini Lo gak ngerti juga Gak enak Gitu kan Jadi Intinya capek lah Kalau Ketik artikel itu Dibanding bikin video Terus Tapi awalnya gue gak tau juga Kalau asal bikin video Terus akhirnya gue Youtube Gue nyoba Youtube 3 tahun yang lalu Gak masalah Gue pernah nyoba Youtube Terus di bandit Karena gue gak fokus Gue gak Bener-bener Gue asal doang Gitu Asal bikin video Gue inget Dulu gue Di channel gue yang dulu Itu gue bikin Dragonness Video-video Dragonness Cara nice-nest Gitu kan Jaman gue Kalau gak salah Masih green dragonness Dulu GDN tuh Ingat banget gue Terus Intinya Setahun lalu itu Gue mulai Bikin video Closer online Terus Terus Dan Karena gue Bikin video Youtube Gue juga Search video-video Youtube Gue baca-baca Gue cari tips-tips Youtube Juga Gue cari Inspirasi Juga Dan gue ketemu Awalnya Pidipai Gue ketemu Awalnya Pidipai Yang paling terkenal Memang Lu gak tau Pidipai Lu gak usah main Youtube Isalah orang Gitu Gue ketemu Gue nonton videonya Terus gue Lihat dia main Sama Jacksepticeye Sama Markiplier Gitu-gitu kan Gue liat Kayaknya asik Empat orang Gitu kan Terus Gue liat Masing-masing channelnya Gue liat Sampai channelnya Pacara Pidipai Itu Maksudnya gue Subscribe juga Gue liat videonya Kadang-kadang Gue cari inspirasi Cari ide Gitu-gitu kan Dan gue gak tau tuh Kalau Youtube itu Ada vlog Ada Gaming Let's play Gitu kan Istilahnya Ada Istilahnya Knowledge Kayak How to Atau DIY Istilahnya Yang Bikin-bikin Kreatif Gitu kan Atau Unboxing Gitu Gue gak ngerti Itu awalnya Terus gue nonton-nonton Terus gue mulai paham Oh Konten Youtube tuh Gini-gini ya Terus Gue ketemu Markiplier Gue liat nih Orang Tapi lucu Gitu Tapi gue gak bisa Terhadap begitu Karena Gue bukan tipe orang Yang dimenai Terhadap Kalau ngomong Emang gue Seru Kalau orang yang ngomong Tapi kan Kalau soal Terhadap ketakutan Gue jalan Paling Kalau ketakutan Gue diem Langsung Itu iya Kalau gue ketakutan Biasanya gitu Gue gak Gak teriak-teriak Gitu Terus gue liat ya Apa Bikin Charity Livestream Jadi bikin Dia jadi live Tapi ngumpulin Sumbangan Gitu-gitu Terus gue Mikir Enak ya Kalau bisa Gitu Maksudnya Gue bisa bikin video Dengan hobi gue Yang memang Gue dari kecil Gue udah hobi banget Main game Dari Jaman kecil Gue yang pertama kali Gue main itu Nintendo Gue mau beli Sega Gak di beli Karena mahal Harganya Sega Jadi gue cuma dibeli Nintendo Yang kasetnya Goyang dikit Langsung Hancur Game nya Terus di tip Terus baru dicolok Main warnet Main warnet Demen seal online RF online Ragnarok Dulu juga kan Masih pertama kali Game online Mulai Isilanya mulai Blooming nya Gitu kan Mulai booming nya Ingat-ingat Masa lalu Nah terus Gue Enak gitu Terus gue pikir Kalau gue bisa Hobi Gue bisa jalanin Hobi gue dengan Isilanya dapet duit Kenapa enggak Gitu Awalnya gue mikirnya kayak gitu Gue mikirnya kayak gitu Jujur Jujur ya Terus begitu gue liat Markiplier Terus dia bilang Terus intinya Gue salut sih sama dia Karena dia bener-bener Inspirasi banget Gitu ya kan Gak cuman Bikin video Entertain Udah gitu Dia bener-bener Ngomong langsung Ke kita Bener-bener ini ke kita Lalu bisa cek langsung Lalu serta Markiplier juga Pasti Nomol Cuman gue intinya Inspirasi dari dia tuh Kalau gue bisa Isilanya cari rezeki Dengan Hobi gue Dan Gue juga masih Punya kesempatan Untuk membantu orang lain Dengan Mungkin charity live stream Kenapa enggak Jadi intinya Visi dan misi gue tuh awalnya Gue pengen Isilanya bisa Bikin video Dengan have fun Gue gak perlu mikirin Cari kerja Yang Cape-cape Jau-jauh Belum Berantem Ya kan Kalau yang udah kerja Pasti Lo tau Maksud gue Kenapa berantem Terus juga Gue bisa Ini cerita-cerita gue sih Satu Isilanya Titik sukses Gue dalam youtube tuh Satu Gue bisa Isilanya Cukuplah hidupnya Dari pendapatan youtube Dan gue bisa Ngadain charity live stream Itu cita-cita gue Karena Gimana ya Berat sih Memang berat Gue juga banyak Inspirasi dari orang juga Kerja keras Harus percaya Sama diri kita sendiri Gue yakin Lo juga Banyak yang Pasti Istilahnya Mikir Gue Pengen Ngelakuin sesuatu Mungkin Buat lo yang masih sekolah Lo Mungkin Punya Niat untuk Gue pengen lulus Dengan nilai maksimal Cuman Mungkin nilai lo Nggak maksimal Tapi Lo tanya diri lo sendiri Gue sendiri Gue suka kayak gitu Gue perasaan Udah maksimal Justru Titik dimana Lo ngomong Gue udah berusaha Maksimal Itu justru lo belum maksimal Jujur Gue merasa kayak gitu Karena Kalo lo punya waktu Untuk mikir Lo punya waktu Untuk ngeluh Istilahnya Kenapa Nggak Lo usahain Dibanding lo Mikir Gue udah capek Gue udah maksimal Mending nggak lo buka buku Belajar Kayak gitu-gitu Kan intinya Terus Berusaha Terus juga banyak Terutama di Indonesia Bener-bener Gue nggak tau kenapa Gagal ujian aja Bisa bunuh diri Ya kan Lo masih tau Padahal nggak perlu Gitu loh Kalo lo memang Udah berusaha Semaksimal mungkin Dan gagal Tanpa Lo bilang Di tengah jalannya Gue udah berusaha Semaksimal mungkin Lo bener-bener usaha Sampai lo gagal Dan Lo nggak perlu Isalnya Putus asa Isalnya Lo Udah sampai di titik Dimana Banyak orang yang gagal Lo nggak Nggak perlu Terus berhenti juga Lo lanjutin aja Kayak misalkan Lo Nggak SMA nih Ujian Gagal Lo nggak Nggak perlu Sedih juga Banyak yang Nggak bisa SMA Baik karena Dia gagal Pas ujian SMP Gagal lebih dulu Dari lo kan Berarti Atau mungkin Dia nggak mampu Untuk sekolah Ke SMA Bikinnya disitu aja Jadi Kuncinya sih Gue Entah gimana Percaya Sama diri lo sendiri Mungkin Lo bilang Gue pernah nonton Video yang Gini Kata-kata ini Gue udah pernah denger Iya Gue tau Lo pasti udah pernah denger Atau mungkin Belom juga Gue nggak tau Lo kok Jangan nonton sinetron Gue nggak tau Cuman intinya Kata-kata ini yang Pertama kali gue denger Dan bikin gue Kenapa nggak Gitu loh Yang bikin gue bilang Kayak gitu Terus Gue ngomong kayak gini Juga bukan Gimana ya Gue juga mikir-mikir Sebenernya bikin video Gue ngomong kayak gini Karena Takut disalahpaham Bukan gitu Gue pasti paham lah Kenapa gue bilang gitu Karena Banyak juga yang Ngomong-ngomong soal kayak gini Cuman Simpatisan doang lah Kasahannya Tapi jujur Gue ngomong kayak gini Karena Justru Diri gue sendiri Gue butuh Orang yang ngomong kayak gini Ke gue Jadi gue ngomong ke lu Bukan karena Hal apa gitu Karena Istilahnya sebelum Orang Istilahnya sebelum Orang baik ke lu Lu kan harus baik dulu Ke orang Kan istilahnya kan Kayak gitu kan Makanya Gue Berani lah Istilahnya bikin video kayak gini Dan gue juga pikir Ah udah satu tahun Nih gue bikin youtube Kenapa gue nggak Gue sih nggak bisa give away Kalau minta give away Gue tampol Gue nggak ada rezekinya Ya minimal gue Bikin video istilahnya Ucapin thanks Atau gue bikin video spesial Gitu kan Ya nggak spesial juga sih Biasanya sih Cuman Gue sih ingatnya Bikin video kompilasi Cuman Nggak tau deh Bisa bagus apa nggak Video gue nggak ada yang Bener-bener berkesan Banget sih Gitu-gitu aja Jadi gue nggak tau ntar Bikin kompilasi Bagus apa nggak Gue coba ntar Bikin video kompilasi deh Semaksimal gue ya Jangan track jelek Emang jelek Terus Gue pikir Ya Coba deh bikin Kata singkat Gitu kan Tapi nggak singkat juga Ujung-ujung Ya gitu lah Intinya Apa lagi ya Ngomong Gue sampe lungguin Ajaan doang nih Lungguin ini Abisaur Lungguin Apa Imsak Terus ajaan Udah Cuman istilahnya Kalo gue nge-record Pas puasa kan seret Jadi gue record Sebelum Istilahnya Sebelum mulai puasa nih Mumpung masih Belum Imsak Belum Subuh Jadi gue Bikin video-video Aus Terus Apalagi Banyak sih Yang Pengen gue omongin Cuman intinya Ya hal-hal yang positif Tau apa Gue juga jadi bingung Ya itu dia Balik lagi Gue bilang Pertama Sorry Karena Mungkin Gue belum maksimal Gue juga yakin Tau bahwa Istilahnya banyak lo yang request Gue belum bisa bikin videonya Padahal gue bilang Gue usahain Tapi kenyataannya Sampai sekarang Belum keluarnya gue Itu video Sorry Karena memang Jujur Gue belum Belum bisa Bikin videonya Gue Bikin video yang lain Dan Kalau ada yang Oh iya Banyak juga Dillion nanya Bang Gue gak bikin video Closer lagi Emang berhenti bikin Closer apa Gue bukan Berhenti bikin Closer sebenarnya Gue coba Untuk Bikin video game lain Karena Jujur Bukan gue coba Bikin video lain Karena gue pengen Video lain Karena Justru gue Mainin game itu Gue liat game Di steam Karena gue buka steam Gue liat Ini gamenya seru Ya Cek dompet Gitu kan Ada cukup Gue pengen main Isang Siapa tau gamenya seru Akhirnya Habis duit Habis duit Habis duit Gue Bong diskon Gue beli Terus Ya gue record Gitu loh Jadi memang Bukan gue Cari game Yang pengen Yang Islanya Supaya Orang nonton Enggak Justru gue cari game Yang justru gue Diri sendiri Mau main Gitu loh Dan Why not Gue record sekalian Gitu loh Jadi game-game Yang lo liat selama ini Justru yang Gue mainin Kalaupun lo ngeliat Video itu sampai tamat Tapi gue udah tamatin Gitu loh Di luar kamera Di luar youtube Itu gue udah tamatin Jadi Bukan Karena Gue cari view Tapi karena gue pengen mainin Dan seru Gitu Kalau gak seru juga Gue pasti stop Bikin videonya stop Gue mainnya stop Gitu loh Karena Ya gue Youtube Jujur kan Kayak gue bilang Pertama gue Karena hobi Karena Ya rezeki sih Iya cuman gue tau Kalau lo ngeliatin rezeki Dari youtube Lama Lo bakal putus Putus asa Di jalan Gitu loh Tapi Untungnya Gue Gak sampai ke titik itu Gitu loh Karena gue Nonton Istilahnya Video orang yang Tentang ngomong Seperti itu Gue nonton tips-tipsnya Istilahnya gue nonton Orang yang lebih pengalaman Dan Di semua hal Juga sebenernya Kayak gitu Buat lo juga Yang kayak gue bilang kan Yang sekolah Yang mungkin Di pekerjaan juga Atau yang ngejar Cita-cita juga sama Jangan nyerah Intinya Kadang Ya lo pasti udah Tahu bahwa Istilahnya pepatahnya Kalau Lo berhenti Di 99 Padahal goalnya Di 100 Justru lo sendiri Nyesel kan Lo Sedikit lagi Gitu loh Orang yang berhenti Di tengah jalan itu Yang gagal Ya kan Makanya gue sendiri Istilahnya Sampai sekarang Ya lo tau lah Istilahnya Paling video gue juga Viewnya 30 20 Gitu kan Tapi gue gak nyerah Gue Justru gue seneng Karena gue gak ngebayangin Angkanya Gue ngebayangin Lo yang nonton Gue bayangin Lo di Satu ruangan Ada 30 orang Ngeliat ke arah gue Gue juga gak bisa ngomong Yang ada Gue gak bisa ngomong Karena Yang Ada itu Bukan angka Tapi orang Lo yang nonton Jadi Gue sih gak tau Intinya gue berusaha Untuk ngomong hal positif Cuman gue Agak biasa Kenyang Bego Karena gue abis makan Jadi agak hang Juga pada gue Cuman intinya Usahain Percaya diri lo sendiri Karena Gue juga berusaha Memenuhi ekspetasi Ini sih gak Cuman Ekspetasi diri gue sendiri Bukan ekspetasi orang Gitu loh Karena Orang Berharap apapun Kalau gue gak berharap Diri gue sendiri Percuma kan Dan gue maunya Lu juga Gitu loh Gue bikin channel youtube Gak cuman Buat diri gue Tapi juga buat lo semua Gitu loh Karena gue niatnya Bikin komunitas Gak cuman bikin Oh Channel gue Tentang gue Enggak Gue mau bikinnya komunitas Di malah Lu ngomong ke gue Gue ngomong ke lu Gitu Gue maunya seperti itu Cuman Ya berat sih Apalagi di Zaman sekarang Yang serba Ribut Iya kan Terus Ya Gitu lah Cuman intinya Kalau lo Bingung gue ngomong apa Atau Lo Istilahnya Mungkin kurang nangkep Ya udah Gak usah ditangkep Karena Jujur semua kata-kata ini Semua istilahnya Dorongan inilah Atau motivasi Atau apapun lah Lo nyebutnya Bukan cuman Karena gue pengen Nyebutin lo Tapi juga Karena gue pengen Ada Yang Jadi Kata-kata itu justru yang Gue mau Yang Kalaupun lo Mungkin gue ngomong ke lo Ah Gue gak butuh Kata-kata kayak gitu Tapi gue butuh Justru gue butuh Orang yang ngomong Seperti itu ke gue Dan Gue juga mau Mungkin banyak juga Yang di luaran Yang lo Pada yang mungkin Ada masalah gitu Jangan nyerah Karena gue tau Mungkin karena Belum puasa kali Karena gue tau Juga banyak yang Nyerah Yang Mungkin Ngerasa Hidup nih Gimana Gitu-gitu kan Gue Jujur gue Kemana-mana ini ngomong Cuman Justru Biar kemana-mana Justru gitu yang gue mau Gue mau Bikin channel ini Gak cuman Main game doang Gue mau ini Jadi hal yang positif Gue mau bikin komunitas Dan Gue gak bilang Gue mau kayak Marker player Karena Dia dan gue itu Pasti beda kan Tapi gue Punya visi dan misi Yang sama Gitu dengan dia Makanya Gue ngefans gitu Istilahnya kan sama dia Gue juga Seneng nonton videonya dia Karena Gue dan dia punya Visi dan misi yang sama Bikin hal yang positif Dengan media Youtube Dan gaming Dan Kalau ada lu Juga yang mungkin Muka Youtube Dan Mungkin agak bosan Atau gimana Atau ada halangan Yang bikin lu berat Bikin lu mau berhenti Pikir-pikir dulu Berusaha dulu Percaya Kalau lu bisa Gue udah setahun Dan lu tau sendiri Subscriber gue Gak sebanyak orang lain View gue tuh Gak banyak-banyak banget Tapi gue seneng Karena masih ada yang Mau nonton Tapi gue seneng Masih ada yang Istilahnya Ada buat gue Gitu loh Dan Makanya gue mau bilang juga Thanks Terima kasih banget Nah itu aja lah Gue makin lama Makin ngaul Makin berat Ngomongnya cuma Intinya Sekali lagi Sorry Kalau gue ada salah-salah Terus juga Sorry kalau gue gak bisa Istilahnya Memenuhi ekspetasi lu Semua Dan Gue akan berusaha Lagi Dan Thanks Atau supportnya Itu aja sih Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Da-da selamat menikmati